Beliau adalah petenak senior yang ada di sini, ini kandangnya, ini rumahnya, ini kandangnya, nah ini kandangnya mepet dengan rumah teman-teman. Kalau hari-hari biasa seperti ini, kalau jual sapinya ini kisaran harga berapa Anda kalau boleh tahu Pak? Ini wek, ini di tawar. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Amin Huda Nur Arief, masih di channel TV Sapi. Hari ini saya belusuan teman-teman, mampir ke kandang petenak-petenak senior, ini masih di daerah Sambutan, ini tepatnya di daerah Pulau Atas. Ini saya belusuan masuk kebun-kebun. Nah, kali ini saya akan mendatangi kandangnya Pak Yandi, beliau adalah petenak senior yang ada di sini, ini kandangnya, ini rumahnya, ini kandangnya. Nah, ini kandangnya mepet dengan rumah teman-teman, jadi sapinya benar-benar berjaga, sapinya benar-benar dirawat dengan baik di sini. Ini pintunya yang mana ini? Ini lihat kandangnya ini. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ini adalah Pak Yandi, ini adalah petenak senior di daerah Pulau Atas, teman-teman. Gimana kabarnya Pak Yandi? Baik, Pak. Baik? Iya. Pak Yandi, Pak lihat kemarin sapinya banyak di sini ya? Iya, iya. Nah, sapi-sapi yang di kandang Pak Yandi ini, sapi-sapi untuk digemukkan ada, untuk dipertenakan ada. Ada, iya. Ini adalah Pak Yandi, beliau adalah salah satu petenak senior. Iya. Kalau ini masih ikut mana Pak Yandi? Ikut Pulau Atas. Ikut Kelurahan Pulau Atas. Iya, Pulau Atas. Kecamatan Sambutan. Iya. Berarti masih ikut Kota Samarinda ini? Iya, iya, Samarinda. Masih ikut Kota Samarinda, teman-teman. Tapi ikut Pulau Atas. Iya. Di sini kebunnya luas. Iya, iya. Karena ini lewat kebun-kebun lombok, kebun-kebun sayur, dan lain-lain. Iya. Baik, Pak Yandi. Kebunnya saya, Pak. Berkebunnya? Berkebunnya saya. Oh, iya. Pak Yandi ini backgroundnya adalah seorang petani, ya? Petani, ya. Petani. Iya. Sapi ini adalah sambilan, ya? Sebenarnya, sapi-sapi ini adalah sambilan sebagai peliharaan dan sebagai penghasilan tambahan oleh Pak Yandi. Iya. Pak Yandi, kalau boleh tahu, teman-teman, ya, petanak sapi ini sudah berata lama? 7 tahun, Pak. 7 tahun? Iya. Dapat sapi 14. 14? Iya. 7 tahun? 14. 14 ekor? Iya, 14 ekor. Dijual 2, Pak, sama aku. Oh, gitu. Iya, ini tinggal 10 ekor. 10 ekor? Iya. Berarti waktu peternak awal itu, Pak Yandi, peternaknya itu sapi untuk pejantan atau untuk sapi petina yang awalnya, Pak? Sapi... Anu... Pejantan. Pejantan. Iya. Terus, berapa ekor waktu awal sejarahnya peternak itu, Pak Yandi? Kira aku... 4. 4. Waktu itu 4, ya? Iya, 4. Waktu itu 4, pejantan. Iya. Terus, berjalan selama beberapa tahun. 7 tahun, Pak. 7 tahun, sekarang menjadi berapa ekor? Jadi, 14 ekor. Jadi, 14 ekor. Jadi, selama 7 tahun. Indunya 4. Iya. Anaknya semua laki jantan ini. Iya. Jadi, 14, Pak. 14 ekor, ya? Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi, kemarin ada induknya, ya? Iya, induknya ini, Pak. Apa maksudnya? Dijual sama aku satu. Oh. Tinggal tiga. Geng, geng, geng. Jadi, awalnya indukan. Iya. 4. Terus, sampai jadi 14 ekor. Iya. Beranak-beranak. Iya, iya. Beranak-beranak. Dan dijual sama aku, Pak. Itu maksudnya, teman-teman? Awalnya, ternyata Pak Yandi ini merawat sapi indukan 4 ekor. 4 ekor. Selama 7 tahun menjadi 14. 14. Nah, ini adalah ketekunan Pak Yandi dalam peternak dan berkepun di sini, Pak. Iya, berkepun. Baik. Berarti ini termasuk anak-anaknya sapinya yang... Iya, iya, Pak. Anaknya semua, Pak. Ini masih ada 10, ya? Iya, ada 10. Berarti 4 yang sudah dijual, ya? Iya, dijual sama aku. Pak Yandi, ini kebun sekali. Selama 7 tahun, dari 4 menjadi 14. Iya. 4 ini dijual untuk... Mungkin untuk memenuhi kebutuhan, Pak Yandi. Iya, kebutuhan. Dijual, tidak punya uang, tidak mau dijual, Pak. Pak Yandi, ini kok ada alternatif, Pak Yandi berkepun, Kamu punya pemikiran berternak ini bagaimana, Pak Yandi? Pak memang dari kecil sudah suka berternak atau bagaimana? Iya, suka, Pak. Dari kecil melihara sapi, suka, Pak. Suka, ya? Iya, aku suka. Kalau di dalam melihara sapi ini, Pak Yandi kan sambil berkepun. Iya. Sambil melihara sapi. Ini cara bagi waktunya bagaimana ini? Waktunya, Pak. Bagi-bagi, Pak. Datang rumput, aku nyangkul, Pak. Iya. Iya. Ngarin lagi, Pak, aku, Pak. Gitu. Tapi 10 ekor ini mampu, ya? Sampai saat ini mampu, ya? Mampu, Pak. Tidak terasa berat atau tidak? Semalam, semalam, 4 ikan. Oh, begitu. Paginya, 4 ikan. 4 ikan, tapi ikatannya agak besar. Iya, besar, Pak. Mantap, Pak Yandi. Ini bagi berkepun apa sekarang? Berkepun jagung, Pak. Singkong, pas, buncis, kacang, Pak. Saluran juga, Pak. Iya. Tapi nanti kan singkong itu kan bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak Yandi, Pak. Baik, Pak Yandi. Pak Yandi, ini selama ini, 7 tahun ini, sapinya ini cara menjualnya ini seperti apa? Selama ini, Pak Yandi. Pemasarannya seperti apa? Kalau boleh tahu ini, Pak Yandi ini memang peternak apa ya? Di daerah, memang agak pedesaan ya sini ya? Ada bakul, Pak. Ke sini, Pak. Oh, begitu. Iya, bakulnya ke sini, Pak. Lewat, lewat ini, batmul ya? Iya. Batmul ini adalah istilahnya pedagang. Pedagang. Pedagang sapi yang datang mengambil sapinya. Iya, ke sini, Pak. Baik, Pak Yandi. Pak Yandi, kalau saya boleh tahu, untuk mungkin saat ini, Pak Yandi, misalnya Pak Yandi ini kan peternak murni ya kan? Nah, kalau menjual-menjual sapinya ini, kalau ini kan bukan musim, bukan hari lebaran. Iya. Nah, kalau hari-hari biasa seperti ini, kalau menjual sapinya ini kisaran harga berapaan, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Ini, ini di tawar 25, Pak. Yang mana, Pak? Yang besar ini. Yang besar ini? Iya, 25. Kalau yang ini, 18. 18. Yang ini, 15, Pak. Induknya ini 10, Pak. 10, Pak? Iya, sebulan. Ini, kalau ini, 18, Pak. Oh, gitu. Berarti yang indukan ini, kalau misalnya mau dijual itu di harga 10 jutaan. 10 jutaan, Pak. Kalau hamil, Pak. Tapi ada anaknya ini? Anaknya ada, Pak. Ini anaknya ini, Pak. Ini anaknya ini, ya? Iya. Oh, begitu. Jantannya semua, Pak. Anaknya jantan semua? Iya, semua ini. Ini, 7 jantannya, Pak. Oh, begitu. Jadi anaknya jadi indukan ini? Iya, anaknya indukan ini. Oh, baik, baik, baik. Ini luar biasa, Pak Yandi. Jadi, Pak Yandi ini, kalau sapinya ini, sudah ditawar-tawar orang, ya? Iya, ini ditawar. Ada yang harga 25, harga... Ada apa yang ini, Pak? Ada harga, Pak? Ini 18, Pak. 18, 15, ya? Iya. Ini, ini 18, Pak. Nah, ini adalah harga sapi di skala di daerah pulau atas, Pak. Iya, iya, iya. Langsung di peternak yang ada di daerah pulau atas ini, memang pasaran harga sapinya seperti itu, teman-teman. Nah, termasuk indukan-indukan juga. Pasarannya harganya 10 jutaan untuk ras-ras Bali, ya? Iya, balik, Pak. Oh, baik, baik. Sapi ini tak lihat, sehat-sehat, Pak. Iya. Ini bersih-bersih, ya, kan? Iya, iya. Ini rawat sendiri atau ada... Sendiri, Pak, sama istri aku, Pak. Sekarang istri aku sakit, Pak. Hmm, begitu. Baik, baik. Pak Yandi, kalau kasih makan, biasanya seri berapa kali? Tiga kali seri. Tiga kali? Iya. Jadi, pakai siang, sore. Iya, iya. Nah, ini adalah kandang Pak Yandi di daerah pulau atas. Maka, teman-teman di area kota Samarinda, memang kandangnya ini banyak orang tidak tahu. Iya, Pak. Kalau kita tidak tahu, dikirakan ini rumah. Rumah. Karena apa? Jadi, satu sama rumah kandangnya. Iya, iya. Dan saat dijaga, keamanannya, kebersihannya, pakannya memang terjaga di sini. Jadi, sapinya kita lihat, sapinya mulus-mulus bersih-bersih. Bahkan ada pedetannya, ada berapa ekor. Satu, dua. Kalau pedetan, Pak Yandi. Iya, ini. Kalau pedetan, pejantan-pejantan seperti itu. Kalau misalnya di... Hah? Kalau misalnya pasarnya mau dijual itu, diharga berapaan, Pak Yandi? Kalau boleh tahu pedetan. Kalau sepuluhan, Pak. Sepuluhan. Yang seperti itu, ya? Iya, sepuluhan ini. Harga pedetannya pun sudah mantup, teman-teman. Iya, sepuluh jutaan. Iya, sepuluh jutaan. Baik. Baik, Pak Yandi. Saya terima kasih banyak. Ini saya sudah diizinkan mampir ke kandangnya, ya? Iya, 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 Pak. Nah, ini, kan ini saya melihat, Pak Yandi, selama tujuh tahun. Ini pun dari empat ekor menjadi empat belas, ya? Iya, empat belas. Nah, Pak Yandi bisa kasih, apa namanya, tips atau pesan-pesan, enggak, Pak Yandi? Supaya peternak-peternak ini semangat. Seperti, Pak Yandi, itu kayak apa? Apa? Tipsnya dalam merawat sapi itu, Pak Yandi? Merawat sapi, Pak. Anu, Pak. Angil, lah. Angil itu sulit, ya? Sulit, sulit, Pak. Nah, dalam menghadapi kesulitan itu, apa, Pak Yandi? Yang dilakukan biasanya selama ini, Pak Yandi? Anu, Pak. Kalau melihara sapi, orangnya berperhatian, Pak. Sapinya kurus, Pak. Oh, begitu? Iya, kurus. Kalau anunya, Pak. Kurang pakannya, minumnya kurang, Pak. Iya. Kurus, Pak. Berarti kunci, Pak, yang selama ini dalam merawat sapi adalah perhatian, itu, ya? Iya, Pak. Perhatian, Pak. Jadi, itu, teman-teman, apa, pesan dari Pak Yandi untuk merawat sapi, nomor satu adalah perhatian. Perhatian, Pak. Yang harus diperhatikan adalah pakannya, minumnya, kebersihannya, Pak. Nah, kalau sudah tidak perhatian sama sapi, sapinya kurus. Kurus, Pak. Bisa-bisa sakit. Gini, Pak, sapinya, Pak. Ini kembut-kembut sapinya, Pak Yandi. Iya. Nah, mungkin itu dari kandang Pak Yandi. Ini dari daerah mana, Pak? Pulau Atas. Pulau Atas. Pulau Atas. Pulau Atas. Kecamatan Sambutan. Kecamatan Sambutan. Masih ikut kota Samarinda, teman-teman. Maka, mudah-mudahan Pak Yandi selalu diberikan kesehatan, Pak Yandi. Iya, iya, Pak. Amin, amin, Pak. Sapinya gemuk-gemuk. Mudah-mudahan nanti, apa, sapinya laku semua. Amin, amin. Nanti Pak Yandi bisa merawat sapi-sapi yang baru lagi. Iya, iya, Pak. Baik, teman-teman. Sekian dari kandang Pak Yandi, Pulau Atas Sambutan. Mudah-mudahan para petani, para peternak, baik di Kalimantan Timur maupun di seluruh Indonesia semakin sukses dan semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.